Baiklah semuanya pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengecek penetapan peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 Nah disini nanti kita akan melihat apakah kita ditetapkan sebagai peserta atau tidak Kemudian disini nanti kita wajib mengunduh yaitu form A1, bakta integritas dan juga surat izin pimpinan untuk keperluan lapor diri ke LPTK Berikutnya nanti juga akan disajikan pada portal pengumuman ppg.com.id yaitu surat edaran terkait penetapan mahasiswa untuk PPG dalam jabatan yang angkatan 2 ya Terkait juga nanti mekanisme lapor dirinya Nah berikutnya nanti kita sebagai syarat untuk bisa berangkat PPG dalam jabatan itu adalah nanti kita harus ditetapkan Entah itu peserta utama maupun juga peserta cadangan Selanjutnya langkah apa yang harus kita lakukan setelah kita nanti ditetapkan Kalau misalkan kita gak ditetapkan nanti peluangnya bagaimana silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya seperti yang kita ketahui bahwasannya inilah merupakan jadwal pelasaraan PPG dalam jabatan 2023 angkatan 2 Yang mana untuk konfirmasi kesediaan kemarin teman-teman yang diberikan kesempatan untuk konfirmasi kesediaan Atau dipanggil PPG di angkatan 2 itu sudah dilakukan tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 September Bagi teman-teman yang belum terpanggil PPG dalam jabatan atau belum mendapatkan notifikasi konfirmasi kesediaan Bersabar saja nanti kita pantau informasi berikutnya ya Nah setelah teman-teman melakukan konfirmasi kesediaan entah itu peserta utama maupun juga peserta cadangan Ini kan kita wajib ya melakukan konfirmasi kesediaan Nah selanjutnya disini nanti hasil final penentu nanti setelah kita lakukan konfirmasi entah itu peserta utama maupun juga peserta cadangan Itu adalah nanti pada tanggal 14 September 2023 Nah tanggal 14 September 2023 merupakan jadwal untuk penetapan calon mahasiswa PPG dalam jab 2023 Dan pada bagian ini nanti di saat penetapan peserta teman-teman nanti login ke akun SIMPKB masing-masing di tanggal 14 September ini ya Nah ketika teman-teman nanti login ke akun SIMPKB ini nanti teman-teman akan mendapatkan menu pop up yang kurang lebihnya seperti ini Yaitu entah itu peserta utama maupun juga cadangan akan ada ucapan selamat Anda telah ditetapkan menjadi calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 2 Tahap selanjutnya adalah teman-teman mengunduh A1 dan juga surat izin pimpinan Dan proses lapor diri dilakukan secara daring di LPTK masing-masing yaitu mulai dari tanggal 15 sampai dengan 16 September 2023 Ini nanti dilakukan secara daring di aplikasi masing-masing perguruan tinggi penyelenggara PPG Kemudian untuk informasi lapor diri ini teman-teman bisa melihat pada halaman LPTK Yang mana disini nanti ketika ada tulisan disini maka teman-teman kalian klik nanti akan diarahkan menuju ke halaman berikutnya Yaitu di tampilan ini yaitu mitra penyelenggara PPG ya Nah nantinya teman-teman disini ditetapkan itu di perguruan tinggi mana Setelah teman-teman klik disini maka teman-teman silahkan pilih nanti lapor dirinya itu ke perguruan tinggi yang mana Tentunya disesuaikan dengan penetapan peserta kita plottingnya itu di LPTK yang mana gitu ya Nah setelah informasi lengkap ini dapat dibaca melalui surat edaran pengumuman penetapan Penetapan masa PPG dalam jabatan tahun 2023 Untuk yang angkatan 2 yaitu pada halaman ppg.comdikbud.gu.id Nah selanjutnya teman-teman kalau misalkan sudah ditetapkan yang seperti ini Kita sudah ditetapkan ya sebagai masa PPG LJAP 2023 Berikutnya disini akan muncul yaitu link unduh ya Yaitu silahkan unduh dan cetak untuk setiap berkas pada tombol berikut untuk melakukan lapor diri di LPTK Ini adalah form A1 silahkan teman-teman nanti diunduh form A1 nya Kemudian diunduh fakta integritas Kemudian diunduh surat izin dari pimpinan Kemudian untuk mengunduh surat edaran di ppg.comdikbud.gu.id Teman-teman bisa klik disini ya Ini adalah unduh surat edaran dari ppg.comdikbud.gu.id Nah langkah selanjutnya setelah nanti teman-teman disini ditetapkan sebagai calon masyarakat PPG dalam jabatan Untuk yang angkatan 2 Maka disini nanti teman-teman harus segera melakukan lapor diri Dikarenakan mengingat menimbang untuk cedah waktunya ini cukup mepet ya Kita ditetapkan tanggal 14 kemudian tanggal 15 sampai 16 Ini teman-teman harus sudah lapor diri Dan untuk lapor diri waktunya hanya 2 hari ya teman-teman Nah ini nanti setelah kita ditetapkan ini Kita adalah melakukan lapor diri ke LPTK Menggunakan berkas-berkas yang ada 3 ini Nah apakah berkasnya yang wakil kita upload dan disiapkan ini hanya 3 ini? Tentunya tidak Untuk berkas yang disiapkan itu adalah yang ada disini ya Jadi format A1 dan fakta integritas ini diunduh di aplikasi SIMPKP yang tampilannya seperti ini Nanti kita unduh ketika ditetapkan muncul link unduh tombol unduh ini Jadi form A1 dan fakta integritas kita unduh dari SIMPKP ini Kita klik gitu kan Nanti diunduh diisi kemudian di tanda tangan ini di upload Kemudian teman-teman mengisi yaitu menyiapkan yaitu berkas biodata mahasiswa ya Inilah sesuai dengan format PDDT Nah ini kemudian disini bisa diunduh melalui surat edaran ya Kemudian surat pernyataan izin pimpinan Ini adalah formatnya bisa unduh dari SIMPKP Ini yang paling bawah ya warna kuning ini Kemudian teman-teman menyiapkan yaitu nanti di upload Scan ijazah S1 Kemudian scan ijazah transcript nilai Ingat disini untuk scan ijazah ini adalah yang kita scan itu ijazah yang asli ya Nah ijazah yang asli itu seperti apa? Misalkan kopnya warnanya berwarna gitu ya bukan hitam putih Kemudian stempelnya itu berwarna juga gitu kan Tanda tangannya juga Nah jadi bukan yang fotokopian namun yang asli ya Scan ijazah dan juga scan transcript nilai S1 nya Kemudian scan kartu identitas ya Ini bisa kita gunakan KTP atau mungkin juga SIM gitu kan Kemudian scan passfoto nah inilah passfoto berwarna dimensi 4x6 Ini adalah pakaiannya kalau saya tuh dulu pakai jaz dasi gitu ya Nah kemudian SKCK teman-teman Menyiapkan SKCK ini diperoleh dari kepolisian setempat Kemudian surat keterangan sehat dari puskesmas RASUD setempat Nah ini untuk keperluannya apa? Keperluannya adalah keperluan lapor diri Atau mungkin juga mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 2 gitu ya Kemudian yang ke 10 surat bebas napsa Ini dapat diperoleh dari BNN Kemudian kepolisian atau puskesmas Atau mungkin juga RASUD setempat ya Kemudian scan NPWP ini bagi yang memiliki Nah biasanya kalau misalkan kita belum memiliki Nanti akan diarahkan untuk membuat dulu ya Untuk NPWP ini Kemudian mungkin nanti akan ada tambahan persarapan dari LPTK masing-masing Pokoknya kita siapkan saja Nah setelah nanti kita penetapan peserta Nanti kita lapor diri tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 Menggunakan syarat berkas lapor diri PPG dalam jab 2023 ini Maka nanti teman-teman tanggal 18 nya Ini nanti kita sudah mengikuti orientasi mahasiswa Atau istilahnya itu OSPEC gitu ya Kalau misalkan kita kuliah S1 dulu Itulah OSPEC Atau mungkin juga kalau kita masih sekolah Di jenjang dasar menengah Itu adalah MOS gitu ya Nah ini tanggal 18 September Setelah itu teman-teman bersiap Sehari setelahnya itu adalah Sudah dilaksanakan PPG dalam jabatan Ini secara daring ya Jadi PPG dalam jabatan 2023 ini secara daring Dimulai tanggal 19 September Sampai 28 November 2023 Kemudian disini nanti Setelah kita mengikuti pembelajaran dan penilaian Nanti kita ujian akhir ya UKMPPG Kita lulus Kemudian penerbitan RKR NRG Kita selesai Dapat serdik Dapat pencairan tunjangan profesi guru Saya ucapkan selamat teman-teman yang nanti ditetapkan sebagai mahasiswa Semoga ini nanti menjadi berkah untuk kita semua ya Demikian Wassalamualaikum Wr. Wb